masih di kawasan Maliuburu Yogyakarta nah ini sekarang kita berada di pondokan Maliuburu ya salah satu penginapan low budget yang lokasinya itu ada di kawasan Maliuburu tepatnya itu ada di belakang klasa Maliuburu kalau jalan sana itu ke arah jalan Maliuburu ya jadi kalau lurus-lurus itu ke Maliuburu itu hanya sekitar lima menit gak nyampe lima menit lah nah di depannya ini Hotel Zambrut yang pernah kita review ya kalian bisa lihat videonya dan saya kasih link ya di kolom deskripsi kalau arah sana itu tembus ke jalan Mataram jadi kawan-kawan yang naik transportasi online juga bisa turun di jalan Mataram ya kawan-kawan yang sering turun di stasiun tubuh itu jalan kaki itu dekat sekali kita langsung saja ya kita masuk kedalamnya kita lihat untuk kamar-kamarnya ya nah untuk pondokan Maliuburu ini alamatnya itu ada di Sosro Kusuman ya DN 1185 Yogyakarta kawan-kawan yang ingin pemesan langsung itu bisa telepon atau WA ke nomor 0896-160-227-27 nah untuk bednya sendiri itu di sini tuh ada kamar standar AC ya dan kamar deluxe itu maksimal dua orang untuk yang standar itu di harga 250 dan untuk yang deluxe nya itu di harga 280 dan untuk kelebihan atau nambah persennya itu itu 25.000 ya atau untuk menambah ekstrapet tempat itu di sini tuh 50.000 kita langsung saja ya lihat tuh kamar-kamarnya yang pertama ini kita lihat untuk yang ada di kamar 01 ya ini tipenya ini deluxe ya di harga 280 ini double bed ya bisa untuk dua orang dan untuk kawan-kawan yang membawa anak itu di bawah 10 tahun itu masih free tapi kalau udah di atas 10 tahun itu nambah persen tadi ya 25.000 dilengkapi dengan televisi ya Nah itu ada kaca untuk letak AC nya itu di sini ya kita lihat untuk kamar mandinya dan sudah sore ya namun belum ini ya belum water heater ya jadi masih air biasa dan untuk kamar mandinya itu bersih ya serta untuk kamarnya pun juga bersih jadi nyaman ya untuk menginap di sini kita lanjut ya ke kamar tipe yang lain sekarang kita akan lihat di kamar 03 nah ini untuk tipe standar ya ada televisi ya perlahan mandi ya handuk dan sabun ini cukup untuk dua orang ya double bed serta kalau menambah persen tadi di atas 10 tahun itu 25.000 atau menambah ekstrapet itu 50.000 namun untuk yang di kamar standar ini tidak bisa nambah ekstrapet ya karena bedanya dengan deluxe tadi itu ruangannya untuk yang standar itu lebih kecil ya jadi untuk yang menambah ingin menambah ekstrapet itu bisa menambah ekstrapet di kamar yang deluxe itu di 280 ini untuk AC nya ya dan menurut saya sih untuk harga 280 dengan hanya berjalan kaki kurang lebih 5 menit itu menuju Maliburu sangat murah dan low budget banget kita lihat untuk kamar mandinya ya ini ada proses duduk ya sudah dilengkapi dengan shower juga namun belum water heater ya kawan-kawannya masih air biasa penginapan ini ada dua lantai sekarang kita ke lantai 2 nya ya kita lihat kamar yang ada di lantai 2 dan total kamarnya sendiri itu ada 9 kamar ya disini itu ada 9 kamar nah kita akan lihat tipe kamar yang ada di lantai 2 ini di kamar 05 ya ini tipe standar juga ya ada televisi di sana ada cermin dan untuk kapasitas tempat tidurnya itu untuk dua orang jika menambah persen itu menambah Rp25.000 ini untuk AC nya serta untuk kamar yang atas ini ada balkonnya ya di pagi ini lumayan panas dari kemarin tapi setiap sore itu disini dari kemarin itu hujan terus ya ini untuk balkonnya ya Hai nonton setiap kamar di penginapan ini tuh free ya untuk yang merokok itu bisa merokok di dalam kamar namun minta asbah ya di resepsionisnya tetap juga selalu menjaga kebersihan di kamarnya ya ini untuk kamar mandinya kloset duduk dan sudah dilengkapi dengan shower ya namun belum water heater ya kawan-kawan ya disini semua kamar itu belum water heater tapi untuk lokasi di maliburu ini airnya tidak terlalu dingin ya kecuali kalau kalian kawan-kawan itu menginap di daerah kaliurang itu pastinya airnya dingin nah kita lihat tipe kamar yang ada di kamar 09 nah di kamar PH9 ini juga tipenya itu standar ya sama ya televisi ada cermin dan untuk tempat tidurnya itu kapasitasnya itu untuk dua orang ya dan jika menambah persen tadi 25 ribu dan ini untuk kamar mandinya tempat tidurnya sama ya kloset duduk dilengkapi dengan shower namun belum water heater ya oke sekian lebih dulu kali ini dan untuk kawan-kawan yang ingin liburan di Jogja kalian bisa menghubungi JogjaTrips dan untuk nomernya itu ada di kolom deskripsi kita bisa ngetrip bareng kita bisa explore Jogja bareng-bareng dan untuk kawan-kawan yang ingin memesan kamar ini juga bisa melalui JogjaTrips dan untuk nomernya itu ada di kolom deskripsi kita masih lanjut untuk mereview penginapan-penginapan yang ada di sekitar kawasan Malioboro yang tentunya low budget untuk kawan-kawan semua terima kasih berkat dalam and see you